Ya sektor energi kerap menjadi sektor dengan limpahan uang, baik investasi dalam jumlah besar namun setelah mulai bereoperasi menjadi sumur uang dalam jumlah fantastis. Sektor energi seringkali menjadi sektor favorit bagi para pekerja dan juga calon pekerja utamanya para insinyur ataupun juga engineer. Namun benarkah profesi ini menjadi profesi paling dicari di Indonesia karena semuanya semata-mata karena uang, profesi paling memuaskan. Saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu ini adalah data yang memang di riset yang dilakukan oleh jobplanet.com dan kita lihat bagaimana responden yang mereka kumpulkan dari masa Januari hingga Juni 2016. Artinya ada satu semester mereka melakukan riset dengan sekitar 4 ataupun lebih dari 48.000 responden. Mungkin Anda salah satunya yang mungkin senantiasa memberikan jawaban ketika mereka sedang melakukan survei. Kita lihat 48.250 responden dan melibatkan 18.900 perusahaan. Jadi ini memang dari berbagai jenis ataupun juga dari berbagai sektor perusahaan yang mereka libatkan. Ada 18.900 dengan hampir 50.000 responden. Dan kita lihat dari satu semester yang mereka lakukan ternyata rata-rata dalam skala 1, kita lihat dalam skala 1 sampai 5 kepuasan yang mereka berikan kepada responden rata-rata tingkat kepuasan karyawan di Indonesia. Jadi karyawan di Indonesia yang setiap bulan mendapatkan gaji tetap yang hanya naik setahun sekali karena inflasi tersebut. Seperti saya contohnya kita lihat adalah 3,48. Jadi dalam skala 1 sampai 5 jadi hanya sekitar kalau kita kepuasan mereka dari 1 skala 1 sampai 100 persen mungkin hanya sekitar 75 persen atau ya 80 persen. Tidak begitu buruk ternyata untuk sektor pekerjaan karyawan di Indonesia karena kepuasannya tidak begitu buruk ya. Tapi saya berharap bisa dinaikkan lagi artinya banyak karyawan yang puas. Meskipun bila kita kaitkan lagi kalau misalnya semua puas kekaryawan kita akan terancam juga sektor entrepreneurship-nya. Tapi paling tidak ini membuktikan bahwa sektor tenaga kerja Indonesia sudah mendapatkan apresiasi yang cukup baik dengan 3,46 persen pada semester pertama Januari hingga Juni 2016. Di tengah kelambatan ekonomi yang kita hadapi, di tengah ketidakpastian pasar global dan regional tidak buruk untuk kepercayaan diri dari sektor tenaga kerja Indonesia. Saya akan langsung saja bergerak di mana yang berada pada kepuasan nomor 1, profesi apa sebenarnya, di sektor pekerjaan apa karyawan yang paling puas dengan pekerjaannya. Saya lihat, saya bawa Anda untuk melihat ini data ini menunjukkan bahwa yang bekerja sebagai karyawan pemerintahan ternyata memiliki berada pada nomor 1. Posisi pertama dengan tingkat kepuasan 3,70, jadi di atas rata-rata tadi, kalau rata-rata tadi di sekitar 3,5-3,6 lah ya. Ternyata untuk PNS sendiri ada di 3,7 skornya, penilaiannya, skornya. Kita lihat siapa saja kapa yang bekerja di sini kita bisa lihat ada TNI, ada Polri dan tentunya adalah PNS. Terus, mengapa mereka begitu puas dengan pekerjaan mereka? Karena ini adalah pekerjaan yang paling pasti mungkin di atas bumi, karena mereka memang sangat puas dengan kepastian. Apa yang pasti? Yang pasti yang bisa memecat mereka hanyalah negara melalui kementerian misalnya. Nah, kemudian mereka itu sudah pasti mendapatkan tunjangan hari tua misalnya. Tunjangan hari tua ini sangat penting di saat para karyawan swasta harus berinvestasi dari saat ini, atau kemudian juga harus memikirkan kita akan pakai dana pensiun apa ya di hari tua. Tapi PNS tidak usah terlalu capek-capek mikir, karena ternyata pemerintah sudah memikirkan dengan tunjangan hari tua dalam bentuk pensiun. Tapi tidak hanya itu, memang sudah ada wacana bahwa sejak tahun 2017, kalau saya tidak salah, nanti akan mulai difikirkan alternatif agar memberikan tunjangan hari tua ketika mereka pensiun sekaligus. Jadi tidak lagi menjadi beban APBN setiap tahun yang berulang. Jadi kita akan tunggu bagaimana wacana tersebut, apakah akan terrealisasi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi paling tidak, PNS di Indonesia sangat percaya diri, sangat puas dengan profesi mereka, karena mereka ternyata memiliki banyak kepastian, baik gaji, kemudian kita lihat tunjangan hari tua, promosi, yang sudah ada hitung-hitungannya di dalam buku kuning tersebut. Dan mereka sangat percaya diri bahwa kesulitan untuk menjadi PNS saat ini, ternyata menjadi sebuah gengsi juga di beberapa daerah di Indonesia. Jadi PNS yang bekerja di pemerintahan berada pada posisi pertama sebagai profesi paling memuaskan. Lalu selanjutnya saya bawa Anda ke posisi kedua, ternyata adalah media dan public relation. Ternyata pekerjaan yang saya, gluti hari ini adalah pekerjaan yang paling membuat kepuasan bagi para pekerjanya. Kita lihat bagaimana tingkatnya ada di 3,59 dari skala 1 sampai 5, tidak begitu buruk. Siapa saja kah mereka? Tentunya media, media masa, baik media TV seperti CNN Indonesia TV, kemudian juga para wartawan, kemudian kita lihat juga para fotografer, kemudian kita lihat juga public relation untuk perusahaan-perusahaan tertentu juga mereka merasa puas. Kenapa pekerjaan di media dan PR menjadi pada posisi kedua sebagai profesi paling memuaskan? Karena dinamika yang terjadi hampir setiap hari. Orang-orang merasa bahwa pekerjaan di profesi ini adalah pekerjaan yang tidak membosankan. Karena setiap hari akan ada sesuatu yang baru, kita akan bertemu banyak orang baru, isu yang baru. Atau untuk para fotografer, misalnya setiap hari ada view-view ataupun juga momentum-momentum yang bisa mereka potret sehingga membuat mereka tidak bosan. Jadi hidup yang dinamis adalah hidup yang membuat hidup lebih hidup. Jadi sehingga kita lihat media dan PR berada pada posisi kedua. Ini bisa juga menjadi referensi ketika Anda memiliki anak atau saat ini Anda calon pekerja, Anda akan memilih di profesi mana? Apakah di pemerintahan atau justru akan bergabung bersama kami di media? Baik, kita ke posisi selanjutnya, posisi satu dan dua. Kini kita ke posisi tiga adalah posisi lead bank. Ternyata pada posisi ketiga dan memiliki tingkat 3, oke dia bergeser sedikit, saya ke sini lagi. 3,57 juga skalanya, tidak terlalu berbeda dengan media. Dan lead bank ini tentu saja bagi mereka yang memiliki lead bank di sebuah perusahaan itu ternyata menarik. Dan kemudian ahli teknologi ini juga masuk. Ahli teknologi ternyata memiliki kepuasan tertentu, misalnya ahli geofisika itu juga termasuk tampaknya. Dan kemudian para ilmuwan juga masuk ke dalam kategori lead bank. Tapi yang menarik adalah kategori dua dan tiga, kalau posisi pertama PNS itu adalah karena kepastian, posisi dua dan tiga saya lebih menangkapnya karena passion ya, ada lead bank di sana, ada media di sana. Sehingga itu menjadi sebuah kepuasan tersendiri. Kepuasan di sini orientasinya tidak melulu karena gaji atau uang, karena untuk gaji wartawan mungkin range-nya sangat lebar, tapi paling tidak itu memberikan kepuasan ketika mereka bekerja. Jadi passion lebih ke sana tampaknya. Lalu pada posisi keempat adalah yang bekerja di bidang pelayanan dengan skor 3,52 pelayanan. Misalnya kita lihat ada pramugari di sana, kemudian kita lihat ada wedding organizer, ataupun juga wedding planner masuk di sana. Kemudian kita lihat ada travel guide, ataupun pemandu wisata ada di sana. Jadi ternyata memberikan pelayanan jasa itu memberikan kepuasan tersendiri bagi profesi-profesi tersebut, sehingga mereka masuk pada posisi keempat dengan skor 3,52. Saya ke slide selanjutnya, ke posisi kelima adalah pengembangan bisnis. Ini dengan skor 3,51 ini para direktur yang membuat sebuah konsep bisnis tersentuh. Kemudian kita lihat ada konsultan juga yang bekerja di sini, tampaknya juga menjadi profesi yang paling memuaskan bagi mereka. Lalu saya ke posisi selanjutnya adalah posisi ke-6, ini ternyata yang bekerja di bidang hukum dengan skor 3,51. Ya Anda tahu lah yang bekerja di hukum siapa saja, ada pengacara, anak-anak muda jaman sekarang tampaknya senang. Kemudian ada lagi yang menarik, ternyata auditor juga memberikan menjadi profesi yang memuaskan. Ini menarik ya, bagaimana anak-anak muda jaman sekarang tampaknya tertarik dengan profesi-profesi yang tidak biasa. Pengacara, auditor, mereka senang hal lain seperti itu. Sehingga masuk ke posisi ke-6 dengan skor 3,51. Saya ke slide selanjutnya untuk melihat dengan pekerjaan yang paling memuaskan selanjutnya adalah pekerjaan profesional. Kita lihat bahwa dengan skor 3,5 pekerjaan profesional ini memang sangat menarik. Misalnya mereka memberikan sebuah keahlian-keahlian tertentu seperti penerjemah misalnya. Penerjemah bahasa ternyata memberikan kepuasan yang tidak buruk, 3,50. Lalu kemudian kita lihat pengamat seni. Di Indonesia sangat sedikit memang profesi ini, tapi ternyata ini menjadi salah satu profesi yang memberikan kepuasan tersendiri. Dan kemudian ada lagi yang menarik, yang belakangan ramai dengan program-program kuliner di Indonesia ternyata chef juga menjadi salah satunya. Jadi ini adalah pekerjaan-pekerjaan profesional kira-kira demikian dengan skor 3,50. Lalu pada posisi ke-8 adalah teknologi informasi. Ini menarik dengan penetrasi internet meskipun belum merata tapi sudah 30%. Kita berada pada posisi ke-6 di dunia yang paling rajin penduduknya untuk berinternet. Ini membuka sebuah jawaban baru. Ternyata profesi di teknologi informasi menjadi salah satu juga favorit ataupun juga memberikan kepuasan bagi para pekerjanya dengan skor 3,49. Teknologi informasi kita tahulah ya bagi para ahli-ahli teknologi ataupun juga bagi anak-anak muda yang saat ini gemar menjadi salah satu, memendirikan sebuah startup ini juga menjadi salah satu profesi yang memberikan kepuasan tersendiri. Lalu saya ke slide selanjutnya, ke slide terakhir saya adalah posisi ke-9 ternyata di bidang teknik. Saya agak kecewa sebenarnya karena saya merupakan salah satu juga alumni dari fakultas ini. Tapi ternyata posisi ini meskipun masuk 10 besar ternyata masih jauh. Tadi profesi yang saya sebutkan insinyur itu di mana sektor energi ternyata tidak begitu saat ini mungkin sedikit meredup karena ternyata rata-rata mereka hanya 3,47. Tapi yang menarik di sini ternyata adalah ladang uang bagi Anda yang ingin bekerja. Meskipun harga minyak sedang terkoreksi tapi bukan berarti bahwa ini minum uang. Ini merupakan salah satu profesi dengan gaji yang besar. Tapi tahukah Anda ternyata tidak tentu juga memberikan kepuasan besar untuk para pekerjanya. Mungkin mereka terlalu diatur dengan sistem kerja yang begitu-begitu saja sehingga mereka membutuhkan sebuah aktualisasi diri yang lain. Namun paling tidak teknik masuk lah ya seperti arsitektur, desainer interior, kemudian juga ahli perminyakan masuk di sini. Dan atau mungkin saja begini, pemerintah belum menyediakan pekerjaan ataupun lapangan pekerjaan yang begitu luas untuk para insinyur mereka, untuk para engineer mereka. Dan gap antara perempuan dan laki-laki untuk mengimplementasikan ilmu mereka di sini, insinyur perempuan memang tampaknya harus memiliki challenge yang lain ketika akan bersaing dengan insinyur laki-laki di Indonesia. Mungkin di dunia juga begitu. Jadi memang teknik berada pada posisi ke-9 jadi agak mendalam ya membahas masalah teknik, tapi paling tidak ini menjadi posisi ke-9 yang memberikan kepuasan tersendiri bagi para pekerjanya. Lalu kita ke posisi ke-10 adalah marketing dengan 3,46. Saya baru tahu marketing ternyata hanya berada pada posisi ke-10. Saya tidak tahu apakah salah satunya menurut data Job Planet ternyata target-target yang harus mereka capai setiap hari mungkin sedikit membuat mereka stressful. Jadi mungkin sehingga membuat mereka harus lebih terus mengejar target, hidup dengan target hampir setiap hari itu tampaknya juga sesuatu. Ya challenging tapi mungkin mereka butuh jeda sejenak. Dan yang ingin saya sampaikan dari 10 profesi paling memuaskan mungkin Anda bisa bertanya pada diri Anda sendiri. Saat ini Anda menggeluti profesi apa dan benarkah hasil survei ini sesuai dengan yang Anda inginkan? Atau jangan-jangan pasca presentasi ini Anda mulai berpikir untuk berpindah sektor industri? Bisa jadi tapi percayalah bahwa harusnya ketika Anda memilih profesi itu adalah tempat di mana passion Anda hidup dan Anda bisa hidup dari passion Anda tentunya dengan keuangan yang layak.